Hai Hai aku detektif Aiza jadi kali ini aku akan kembali memberikan sebuah teori Enhanced Artifact di versi 3.3 kali ini ya untuk teori kali ini aku masih berfokus di artefacts sense ya tapi teman-teman juga bisa menggunakan teori ini di artefacts lain mungkin ada beberapa perubahan angka atau pola tapi untuk teori kali ini masih berfokus di sense ya teori ini sebenarnya kita akan berfokus pada start yang ingin kita hindari ya kan biasanya di artefacts utama kita itu ada empat start dua start create dan dua start yang ingin kita hindari nah start yang ingin kita hindari itu akan kita samakan dan kita bedakan dengan tumbal yang akan kita gunakan tumbal bintang 4 dan tumbal bintang 3 jadi disini ada dua tumbal ya jenisnya tumbang bintang tumbal bintang 3 artifat 3 dan tumbal artifat bintang 4 oke pertama-tama aku akan menjelaskan bagaimana kita memasukkan tumbal di tiap enhance kita ya karena disini kita menggunakan dua tumbal bintang 3 dan bintang 4 jadi deretan kita memasukkan tumbal di tiap enhance itu digantikan di antara bintang 3 dan bintang 4 jadi misalnya yang pertama kita memasukkan tumbal bintang 3 di enhance plus 8 lalu enhance berikutnya kita masukkan tumbal yaitu plus 12 kita masukkan tumbal artifat bintang 4 lalu di enhance berikutnya di plus 15 plus 16 kita masukkan tumbal bintang 3 lagi lalu di enhance terakhir plus 20 kita masukkan tumbal bintang 4 jadi selang-seling ya seperti itu untuk cara memasukkan tumbalnya ya sebenarnya bisa memulai tumbalnya dengan bintang 4 dulu atau bintang 3 dulu atau bintang 3 dulu baru bintang 4 dulu terserah teman-teman aja ya Oke kemudian selanjutnya di ada tiga kategori hindaran ya di artifact bintang 5 kita yang pertama itu hindaran persen kemudian yang kedua hindaran flat kemudian yang ketiga yaitu hindaran im hindaran im ini tidak masukin dan hindaran flat ya punya kategori sendiri Oke selanjutnya disini kita memahami karakteristik setiap tumbal ya baik tumbal bintang 3 dan tumbal bintang 4 yang pertama kita pahami dulu karakteristik tumbal bintang 3 itu bagaimana ya nah disini karakteristik tumbal bintang 3 itu mencakup tiga kategori baik hindaran persen hindaran flat dan hindaran im yang pertama hindaran persen ketika di artifact utama itu ada hindaran persen dan kita menggunakan tumbal bintang 3 maka hindaran di artifact utama itu yang berupa persen yang berupa persen disesuaikan atau disamakan main statnya ketika acuannya adalah main stat ya insta tumbal bintang 3 dengan hindaran persen di artifact utama contoh misalnya disini ada ada attack 4,7 di artifact utama hindaran persen 4,7 itu angkanya atau nilainya adalah genap genjil jadi ketika kita menggunakan tumbal bintang 3 dan attack persen ini dijadikan rujukan main stat tumbal maka main stat tumbal attack persen juga harus dibuat menjadi angka stat yang berupa genap ganjil artifact utama kita kan juga genap ganjil jadi main stat tumbal atau kita harus juga berupa genap ganjil kemudian disini ada hindaran berupa flat hindaran flat HP 239 239 2 genap 3 ganjil sebenarnya genap ganjil berarti ya berarti kita disini menggunakan HP ini sebagai substat juga dan harus ketika kita lihat disini hindaran flat bintang 3 sebagai substat itu tumbalnya dibedakan atau dibuat bersilangan ini berarti disini tumbal HP ini sebagai substat di eh tumbal B3 harus dibuat bersilangan atau masih dibedakan makanya disini saya menggunakan HP 143 genjil kena ganjil beda ya sekarang kita coba bagaimana hasilnya oke selanjutnya disini kita eh memahami kategori yang kedua ya dari tepak tumbal bintang tidak yaitu hindaran flat ketika hindaran flat di artefak utama kita itu dijadikan rujukan main stat tumbal bintang tiga maka eh main stat tersebut harus dibedakan nilainya dengan eh hindaran flat di artefak utama kita nah jadi contohnya bagaimana disini artifak utama kita yang mau kita hindari ada HP 299 dan IM 21 ketika HP hindaran HP itu hindaran flat yang mau kita jadikan rujukan main stat tumbal artifak bintang tiga itu statnya atau nilainya jadikan bersilangan ya dari definisi hindaran flat dijadikan tumbalnya dibedakan berarti disini mengkanya artifak utama kita 299 genap ganjil berarti dibedakan karena disini genap awalnya harus dibuat ganjil di artefak tumbal bintang tiga kita main sebagai main stat hanya disini tumbalnya kejadikan 552 menjadi angka kejurikan J kemudian substatnya nah disini hindaran yang ketiga itu hindaran IM substat tumbalnya dibedakan atau dibersilangan dengan di artefak utama disini artefak utama ini 21 genap ganjil dibuat bersilangan itu substat di di tumbal kita ben ganjil genap jadi seperti itu ya sekarang kita lihat hasilnya bagaimana oke kemudian berikutnya itu karakteristik tumbal bintang empat kalau tumbal bintang empat tempat sebenarnya lebih gampang ya karakteristiknya ketika tumbal bintang empat jadikan sebagai rujukan dengan stat ingin kita hindari itu sebenarnya tinggal kita cari saja eh tumbal yang ada statnya dengan hindaran di artefak utama ya misalnya di artefak utama itu kita mau menghindari HP dan IM berarti tinggal kita cari eh tumbal bintang empat yang ada HP sama IMnya nah kemudian bagaimana caranya kalau hindaran misalnya disini ada contoh ya bercontoh yaitu hindaran IM21 dan HP 299 daran IM itu berlaku untuk tumbal B3 sama tumbal B4 ya eh karakteristiknya jadi disini kita lihat hindaran IM yang mau kita hindari itu adalah 21 genap ganjil jadi kita menggunakan tumbal IM bintang empat genap ganjil juga disini ada 25 genap ganjil kemudian ketika bintang empat substatnya itu intinya dibuat bersilangan mau jadi substat atau main stat mau HP mau flat atau mau persen itu intinya dibuat bersilangan ya kecuali IM ya memiliki kategori sendiri nah disini eh HP ini buat bersilangan yaitu 161 ganjil 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 di sini HP hindaran di arti utama genap ganjil ganjil jadi bersilangan ya intinya kalau HP itu kalau misalnya dia hindarannya genap ganjil ganjil intinya harus angka awalnya itu ganjil ya kalau HP sini angka awalnya sudah ganjil itu satu berarti udah bisa sekarang kita coba teman hasilnya Oke mungkin cukup sampai disini dulu ya teorinya dan warna teman-teman mau mencobanya eh dan menunjukkan hasilnya Bagaimana karena ada kemungkinan yang lain ya yaitu kemungkinannya stat hindaran di arti utama kita itu terlihatnya genap tapi dia adalah ganjil angka ganjil gitu pun sebaliknya eh stat hindaran di arti utama kita itu adalah genap tapi angkanya sebenarnya adalah ganjil dan kalau teman-teman sudah menunjukkannya mungkin selanjutnya aku akan membuatkan table untuk mengetahui angka itu genap atau ganjil enak 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 Terima kasih.